PEMBICARA 1 Setelah laga kontra Arab Saudi, Timnas dilaporkan bakal langsung terbang kembali ke Jakarta tanpa istirahat untuk mempersiapkan laga selanjutnya. Menghadapi Timnas Australia di Gelora Bung Karno. Secara umum, lagi-lagi Australia akan masih jadi tim yang lebih diunggulkan, meskipun Indonesia bermain di kandang atau rumahnya sendiri. Meski gak mau ngeremehin, pelatih mereka Graham Arnold bahkan dengan pedenya mengungkapkan jika bisa mengalahkan Indonesia di dua laga, baik di kandang maupun tandang. Meski begitu, apa benar Australia terlalu superior untuk para pemain Timnas Indonesia? Di video ini kita akan coba membandingkan kekuatan Eropa dari squad Tim Garuda yang ternyata gak kalah kok dengan deretan bintang Eropa di squad Timnas Australia dan berikut ulasannya. 10 September 2024, Gelora Bung Karno, Jakarta akan jadi tempat pertandingan antara dua tim yang sama-sama mengejar kemenangan. Indonesia melawan Australia. Secara umum, dengan ranking FIFA Australia yang saat ini berada di posisi 24 dunia dan Indonesia berada di posisi 132 dunia, jelas Australia akan jauh lebih diunggulkan. Apalagi jika melihat pengalaman Tim Negeri Kanguru ini di kancah internasional, serta head-to-head pertemuan kedua tim di mana Australia lebih sering menang dibandingkan Timnas Indonesia. Dengan catatan, dari 19 kali pertemuan antara Indonesia menghadapi Australia, tim asal negeri Kanguru itu sukses mencatatkan 15 kemenangan. Dengan Timnas hanya sekali menang dan sisanya seri. Pertemuan terakhir antara Indonesia kontra Australia sendiri tersaji ketika keduanya berjumpa pada babak 16 besar Piala Asia 2024, di mana ketika itu Australia unggul telak dengan skor 4-0 atas squad Garuda. Sekali lagi, itu kenapa mereka bisa cukup pede untuk menargetkan kemenangan saat bertandang ke kandang Timnas Indonesia. Perubahan Squad Timnas Meskipun di pertemuan terakhir, Indonesia kalah saat menghadapi Australia dengan skor 4-0, namun perlu diingat juga jika Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan di squad tim Garuda sejak saat itu. Sekarang, lihat deh, starting line-up Timnas di babak 16 besar kontra Australia. Di posisi keeper, kita masih memakai Hernando. Dengan posisi tiga back, diisi oleh Jordi Ahmad, Elkan Bagot, dan juga Sandy Walsh. Untuk pos tengah, ada Hopner dan juga Ivar Jenner, yang diapit oleh dual flank Asnawi dan juga Patinama. Sedangkan di sektor lini serang, tiga penyerang Timnas diisi oleh Marcelino, Strike, dan Jakob Sayuri. Squad itu sebenarnya kami pikir cukup bagus, bahkan meski kalah 4-0. Secara permainan saat itu kita cukup dipuji saat mampu mengimbangi dominasi lini tengah Timnas Australia. Sayang, masalah utama adalah keunggulan Australia di bola-bola atas yang gak mampu diantisipasi oleh para pemain Tim Garuda. Namun, kini Timnas Indonesia dapat dikatakan telah mengalami upgrade hingga 80% jika mengacu pada skuad Timnas saat ini. Sekarang dengan formasi yang sama, yakni 3-4-3. Posisi keeper yang sebelumnya ditempati Hernando bisa diisi Martin Pais, di mana kehadiran keeper Dallas FC itu akan membantu Timnas untuk mengantisipasi bola-bola atas dengan lebih baik. Sementara untuk posisi 3 pemain bertahan, jika dulu kita memakai Sandy Walsh, Jordi Ahmad, hingga Elkan Bakot. Sekarang, kita bisa memakai trio Chai Itzsas, Rizky Rido, dan juga Justin Hapner, yang bisa kembali ditarik di posisi aslinya. Untuk post flank kanan, Timnas bisa memakai Sandy Walsh yang kembali ke post asli. Dengan di kiri, Timnas bisa memakai fullback grade A, Calvin Ferdong. Sementara untuk posisi gelandang tengah, jika dulu ada Ivar dan Justin, sekarang kita punya pemain seperti Tom Hai yang jauh lebih berpengalaman yang akan dibantu oleh pemain Swansea, Knight, dan Joao. Sedangkan untuk 3 penyerang, kita akan memiliki tambahan pada Ragnar, untuk membentuk trio Ragnar, Strike, dan juga Marcelino Ferdinand. Jelas beda kan dibanding saat kita kalah? Kami pikir masuknya Jai, Tom Hai, Ragnar, Calvin Ferdong, hingga Martin Pes akan memberikan perbedaan yang gak diharapkan oleh Australia. Dan itu kenapa legenda Australia Tim Cahill, wanti-wanti Timnas Australia tidak boleh meremehkan Timnas Indonesia saat ini. Perbandingan Squad Australia vs Indonesia Melihat bagaimana Timnas telah mengalami upgrade squad? Di sini jadi menarik untuk menyaksikan. Sebenarnya, seperti apa sih perbandingan kualitas dari kedua tim secara individu? Kita akan mulai dari posisi keeper. Untuk posisi ini, Timnas Australia memiliki Matthew Ryan, keeper 32 tahun yang saat ini bermain untuk tim seri A Italia AS Roma. Dirinya baru didatangkan Roma di musim ini, usai sebelumnya bermain di tim raksasa Belanda AS Alkmar. Jelas, keeper ini bukan keeper sembarangan. Di AS Alkmar, ia adalah keeper tak tergantikan dengan 13 clean sheet ia buat di sepanjang musim lalu untuk tim tersebut. Selain itu, keeper bertinggi 184 cm ini juga cukup berpengalaman untuk bermain di Premier League bersama Proyek 10 hingga bermain untuk tim Arsenal, meski posisinya adalah keeper cadangan. So, keeper Australia bukan keeper yang sembarangan. Untungnya, soal penjaga gawang masuknya Martin Pais membuat kita juga bisa pede. Pasalnya, keeper yang saat ini berusia 26 tahun tersebut merupakan salah satu keeper terbaik di MLA saat ini. Keeper bertinggi 190 cm ini tercatat sudah punya 105 save di musim ini, yang menempatkan namanya sebagai salah satu keeper dengan save terbanyak di MLS. Echohs of our cheer, ringing loud and clear. One team, one desire, hearts full of fire. Days of blood and sweat, no regrets we met. Destiny awaits, at the World Cup gates. Indonesia rise, on the starless skies, on this epic quest, we will give our best. Selanjutnya, di posisi bertahan. Di posisi ini, Australia memiliki defender raksasa yang sudah berpengalaman untuk bermain bersama tim-tim di Inggris, Harry Charter. Pemain bertinggi 2 meter itu, musim lalu merupakan pemain dari Leicester City. Namun musim ini, ketika Leicester naik ke Premier League, dirinya dilepas dan bergabung ke tim championship lainnya, Sheffield United. Meski Australia nampak memiliki back yang mengesankan pada diri Harry Charter, namun kita cukup beruntung karena memiliki sosok J. It's Us yang kami pikir punya kualitas yang gak kalah dengan Harry Charter. Pasalnya, jika Harry Charter ini sebelumnya cukup banyak duduk di bangku cadangan bersama Leicester musim lalu, J ini punya peran yang krusial untuk membawa Venesia ke seri A. Dimana di musim ini, dirinya juga masih jadi palang pintu utama tim ketika Venesia sudah bermain di seri A. So, ini akan menguntungkan untuk timnas Indonesia. Naik ke posisi tengah, di posisi ini Australia memiliki cukup banyak pemain yang bermain di Inggris dan juga Jerman. Salah satunya, yakni legenda hidup tim Australia Jackson Irvine. Pemain yang dikenal dengan style skenanya itu, musim ini bermain untuk tim Bundesliga St. Paul. Tak tanggung-tanggung, ia juga terpilih sebagai kapten tim tersebut. Jelas, pemain ini adalah pemain berpengalaman yang akan menyulitkan lini tengah tim Garuda. Di sisi lain, untuk berdual dengan lini tengah timnas Australia, kita punya Tom Hai. Secara kualitas gak kalah nih kami pikir. Tom adalah salah satu gelandang terbaik di eri divisi musim lalu. Meski gerakannya nampak lambat, namun Tom ini sebenarnya sangat mobile. Ia bisa berada di banyak area, dan visinya dalam bermain benar-benar telah mengubah timnas Indonesia di lapangan. Dan itu kenapa, sekali lagi, kehadiran Tom Hai bakal menyulitkan gelandang-gelandang dari timnas Australia kali ini. Terima kasih telah menonton! Terakhir di sektor lini serang. Jika berkaca pada performa, maka mereka sepertinya masih mengandalkan penyerang veteran Bruno Fornaroli. Penyerang yang bermain di tim Melbourne City di Laga Australia tersebut merupakan penyerang yang gak pernah kehilangan ketajamannya. Musim ini, dari 26 laga, 19 gol telah dikemas penyerang tersebut. Dan kami pikir, inilah yang akan jadi masalah jika dibandingkan dengan timnas Indonesia. Sejauh ini di pos penyerang, kita tak memiliki mesin pembunuh yang efektif untuk mencetak gol. Kita punya Ragnar, tapi Ragnar bukanlah pemain yang punya tugas utama untuk mencetak gol. Begitu pun Rafa Strike, yang masih terlalu muda, atau bahkan Marcelino. Kalau Dimas Derajat, musim lalu ia mencetak 6 gol di Liga 1. Dan di musim ini sudah mencetak 1 gol bersama Persi. Bagaimana dengan Sananta? Musim lalu ia mencetak 8 gol, dan musim ini belum mencetak gol di Liga 1. Jadi itu tadi adalah perbandingan squad dari timnas Indonesia dan Australia. Gak menentukan sih, tapi udah gambarin jika sebenarnya kita punya potensi kok untuk mengimbangi Australia yang punya deretan pemain-pemain kelas Eropa. Selanjutnya, kami pikir akan tergantung pada taktik dan strategi dari kedua pelatih untuk meraih kemenangan. Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini, dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.